Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kami dari pombok 1 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing Nama saya Ulaun Zuharnabjoa Nama saya Sabrona Mutiara Agiska Nama saya Mora Sirega Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang Megantropus Paleo-Japanicus Disimak Pertama, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar manusia berubah jenis Megantropus Paleo-Japanicus Pasti pemikiran kalian, manusia berubah jenis Megantropus Paleo-Japanicus Ternyata, menurut para akli Manusia berubah jenis Megantropus Paleo-Japanicus ini adalah manusia tertua yang pernah hidup di Pulau Jawa Mereka hidup sekitar 1-2 juta tahun lalu Nah, nama Megantropus Paleo-Japanicus ini berhasil dari nama Megai Yang artinya besar, antropus artinya manusia, paleo artinya tua, dan Javanicus artinya Dagi Jawa Dengan demikian secara etimologi, Megantropus Paleo-Japanicus berarti manusia tua besar Nah, fosil Megantropus Paleo-Japanicus ini ditemukan di daerah Samiran, Seragen, Jawa Tengah Dan untuk penemunya sendiri yaitu adalah Gustaf Henrik Rauh von Koeniusberg pada tahun 1941 Fragmen fosil yang ditemukan oleh Juliau yaitu rahang atas, rahang bawah, dan gigi Fragmen tersebut ditemukan pada latihan bumi Pleistocene II Nah, berdasarkan dari bentuk fosil yang ditemukan, Megantropus Paleo-Japanicus dapat digolongkan dalam kelompok homo habilis Homo habilis, pasti kalian sudah tidak tahu ya, karena sangat asing menarik Jadi, homo habilis adalah makhluk yang menyerupai manusia dan kemungkinan Ini disebut habilis karena pada penemuan tempat pulang-pulangnya ditemukan pula jenis batu yang kemungkinan dipergunakan sebagai perawatan sehari-hari Meskipun demikian, jenis-jenis batu tersebut belum diolah Jenis homo habilis diperkirakan mungkin pada tahun 3.750.000 hingga 1.500.000 sebelum mati Megantropus Paleo-Japanicus memicu perdebatan di kalangan para ahli Beberapa ahli mengatakan bahwa Megantropus Paleo-Japanicus termasuk ke dalam jenis Pitekatropus Tetapi, beberapa pakar lain menganggap bahwa Megantropus termasuk ke dalam jenis Austrolobiteris Pakar Paleoantropologi Universitas Gajah Mada, Tuku Jacob berpendapat bahwa Megantropus merupakan bentuk khusus yang lebih besar dibandingkan dengan Pitekatropus Ciri fisik seegah manusia berbar dapat dilihat dari cara kehidupannya Dan untuk contohnya kalau dalam kasus Megantropus Paleo-Japanicus ini Dia memiliki rahang yang kuat dan rahang yang besar Ini memaksudkan bahwa Megantropus Paleo-Japanicus memakan tumbuhan dan buah-buahan Dan ciri fisik lainnya dari Megantropus Paleo-Japanicus ini adalah memiliki Memiliki tonjolan kening yang mempulok, memiliki tempur yang jelas dan juga memiliki tonjolan di belakang yang tajam Ciri fisik bukan hanya menjadi tempat penemuan fosil Megantropus Paleo-Japanicus Tetapi juga terbukti sebagai pemukiman manusia pulpa Hal ini terbukti pada tahun 1864 saat seorang ilmuwan bernama PEC Shemling melakukan penelitian terhadap fosil VT Prata di sekitar daerah sangian Pada tahun 1895 seorang ilmuwan bernama Eugene Dubois datang ke sini untuk melakukan penelitian juga Tapi ia tidak menemukan fosil apapun dan akhirnya menghentikan penelitiannya Setelah lama tidak ada penelitian di daerah ini Pada tahun 1932 seorang peneliti bernama LJC Van S datang ke daerah ini untuk melakukan penelitian Ia membuat peta geologi pada daerah ini dengan skala 1 berbanding 20 ribu Selanjutnya Van Koningswald melanjutkan penelitiannya Dan pada tahun 1936 Van Koningswald menemukan fosil rahang kanan manusia berbah yang diberi kode S1 atau sangian R1 Dan pada tahun 1936 sampai 1941 ia bekerja sama dengan warga sekitar untuk menggali daerah ini Ia juga akhirnya menemukan sebuah fosil yang diduga merupakan fosil dari Homo Erectus Dan sejak saat itu daerah sangian terkenal bagi para peneliti yang ingin mempelajari manusia berbah Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari kami Apabila ada kekurangan ataupun salah tata mohon dibaktumi karena kami juga masih murid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah!